Intro Halo lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua, kembali lagi bersama saya Car Vlog pagi hari, hari Jumat ini lor Pukul 9 kurang 15 menit Di posisinya saya lagi ada di Mbundar Gersik Di dekatnya Terminal Mbundar Di sini kalau pagi hari, khususnya hari Senin itu macetnya bukan main Tiap hari sebenarnya macetnya di sini Pusat kemacetannya ya di pertigaan sini Sampai ke lampu merah di depan sana Dan Alhamdulillah karena ini mungkin sudah agak siangan dikit Sudah hampir jam 9 Jadi lalu lintasnya sudah lebih lancar Tidak macet lagi Kalau pas macet ya bisa sampai ambeng-ambeng sana Di tikungan ambeng-ambeng atau Indomaret sana di belakang sana itu Kalau hari Senin biasanya macetnya bukan main Dan ini rencananya saya mau perjalanan ke Surabaya Tepatnya ke daerah Tugu Pahlawan sana di jalan tembakan Kalau dari Mbundar ke Tugu Pahlawan sana mungkin jaraknya kurang lebih sekitar 22 km gitu Kalau lewat tol diperkirakan Butuh waktu tempuh sekitar 25-30 menitan gitu Ini saya ambil di lajur kiri soalnya mau masuk ke jalan tol Kalau yang di kanan ini mau menuju ke Gersikota Nah ini truk di depan ini Nah ini truk di depan ini kayaknya mau berhenti Oke kita lanjut Nah ini kita belok kiri menuju ke pintu tol kebumas Yang di kanan itu menuju ke Gersikota Atau yang kalau belok ke kanan lagi masuk ke tol ke LBM Pagi hari lalu lintasnya Alhamdulillah lancar Di kiri sini biasanya itu banyak banget Kendaraan-kendaraan besar truk-truk besar itu yang berhenti di sini Biasanya istirahat Ngopi-ngopi soalnya Ada penjualnya Nasi bukus atau air mineral gitu di sini Dan ini karena saya mau masuk ke pintu yang khusus kendaraan kecil Ini ada di sebelah kiri ini Yang sebelah kanan itu untuk kendaraan-kendaraan besar Cuman ya lihat kondisi lah Kalau yang di kanan lagi gak ada antrian ya Ambil kanan Tergantung kondisi Dan dari tol kebumas ini sampai ke tol tandas barat sana Itu tarifnya Rp17.500 Dan ini nanti saya keluar di exit tol Mana? Dupa Di depan itu kalau belok kiri mengarah ke manjar Karena kita mau ke Surabaya jadi lurus Di depan itu nanti ada tikungan yang lumayan Agak memutar Jadi agak tikungan tajam Jadi kurangi kecepatan Di sini Setelah ini kalau mau pindah lajur ke kanan Harap diperhatikan kendaraan yang di belakang Kalau ada kendaraan dengan laju yang sangat kencang Agar ditahan dulu Jangan pindah lajur dulu Kalau sudah aman baru pindah Di sebelah kanan depan itu ada gedung tinggi Itu adalah apartemen Dan juga hotel Santiga Di bawahnya ada icon mall Oke kita gas lurus I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away Yeah I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked To be brought into this place You wanna love me Well then baby have a taste All the highs and the lows No you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you've never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away I can't minor I can't choose that feeling I can'tpress it I can't Chanel I can't believe it I can't endorse that feeling But I just lose I can't believe it I can't believe it I can't believe it I can't believe it And when I turn it I don't know you too long I'm trying toettu But I pin it And... The end The end Isn't that Don't put selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pintu tol tandas barat di depan itu sudah kelihatan pintu tol tandas barat seperti yang saya bilang sebelumnya tarifnya adalah untuk kendaraan kecil atau mobil pribadi 17.500 kalau dari pintu tol kebumas kita lanjut lagi perjalanan jadi selama perjalanan di tol ini tadi lalu lintasnya sedikit lengang atau lancar banget makanya bisa lumayan kencang laju perjalanannya jadi mungkin nanti ya waktu tempuhnya sedikit lebih cepat dari yang diperkirakan tidak seperti intuler kendaraannya tidak terlalu padat beda kalau nanti akasiangan mungkin lebih padat atau suri hari atau mungkin karena ini sudah hari Jumat mendekati hari-hari weekend jadi kendaraan sudah tidak terlalu banyak yang seliweran tidak kalau hari-hari Senin Selasa Rabu Kamis mungkin lebih padat cuacanya Alhamdulillah ini cerah di Gersik dan Surabaya masih satu atau dua kali gitu turun hujan belum se intens daerah-daerah lain kalau lihat di status WA teman-teman itu di daerah lain kok kayaknya sudah sering sekali turun hujan bahkan ada saudara saya itu yang update status katanya ada yang sudah jalanannya banjir itu teman-teman yang lagi berkendara kalau mau pindah lajur sebaiknya nyalakan lampu sen jangan seperti kendaraan di depan tadi itu pindah lajur tapi tidak menyalakan lampu sen takutnya ditabrak dari belakang lebih amannya ya nyalakan lampu sen ini sudah dekat dengan pintu keluarnya di daerah nupak ini kalau mau ke malang ambil ke kiri atau ke waru sana belah kiri itu tadi karena ini saya keluar di nupak jadi lewat sini ini sudah masuk di daerah randu balur nah di sebelah kiri itu ada pos polisi lupa jalanannya agak sedikit berkelumpang hati-hati banyak orang yang menyebrang atau putar balik intinya kalau berkendara ya harus konsentrasi dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas biar aman berkendaranya dan selamat sampai di tujuan disini juga biasanya banyak orang yang motong jalan pengendara roda 2 biasanya di jembatan sini motong jalan terus putar balik di sebelah kanan sini jadi hati-hati perhatikan kendaraan di depan disini juga lalu lintasnya ini rame lancar kalau kalau mau lurus ambil di latur yang tengah jangan yang paling kanan yang paling kanan itu yang belok ke kanan lintas mungkin kameranya agak bergoyang soalnya jalanannya agak bergelombang terus ini juga mungkin agak silau soalnya berhadapan dengan sinar matahari ini sudah dekat mungkin tidak sampai lima menitan lagi sudah sampai ke daerah Tugu Pahlawan sana ini sudah dekat dengan PGS sama Pasar Turi kalau mau lurus baiknya ambil di lacur yang kiri soalnya yang kanan biasanya ada yang belok nanti di depan itu sebelah kanan itu BGS sementara yang di depan itu Pasar Turi kita lanjut disini juga agak sedikit tersendat soalnya di depan ada ini apa real kereta api nah ini real kereta api ini ambil di lacur tengah yang paling aman soalnya yang paling kanan ini banyak yang untuk belok ke kanan di depan di perempatan itu kalau belok ke kiri itu bisa ke kersik bisa ke perak dan lain-lain ini kita lurus setelah lampu merah pas itu adalah kompleknya tuku pahlawan jadi ini sudah sampai di tuku pahlawan sebelah kiri terima kasih sudah menonton videonya jangan lupa untuk bantu-bantu subscribe like dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh